Pemirsa Pemerintah Kota Semarang meresmikan unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak UPTDPPA sekaligus mengukuhkan pengurus APSAI Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia periode 2022-2027. Kegiatan ini semakin meneguhkan komitmen Pemkot Semarang dalam upaya memberantas kekerasan pada perempuan dan juga anak. Pemerintah Kota Semarang meresmikan unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak UPTDPPA sekaligus mengukuhkan pengurus APSAI Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia periode 2022-2027. Kegiatan ini semakin meneguhkan komitmen Pemkot Semarang dalam upaya memberantas kekerasan pada perempuan dan anak. Peresmian UPTD PPA Kota Semarang dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Igusti Ayu Bintang Darmawati Pelaksana tugas Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryantir Hayu dalam sambutannya menunturkan jika pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen untuk mengupayakan adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak antara lain dengan pembuatan peraturan daerah Kota Layak Anak yang diperkirakan selesai bulan Desember ini. Hefearita menyebut sebelum ada UPTD terdapat Pusat Pelayanan Terpadu atau PPT Seruni yang bergerak dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak. Temkot Semarang berharap lembaga ini menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia. Mandatori dari Undang-Undang PPKS Alhamdulillah sudah lahir bu, sudah bukaan, 10 mudah lega, banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah kami lakukan. Dulu belum ada UPTD, PPT Seruni ini sudah bergerak bagaimana mengatasi kekerasan baik kepada perempuan dan anak. Dan Alhamdulillah berkat kerjasama semuanya di dalam, di Kota Semarang ini banyak proses-proses yang bisa terselesaikan masalah-masalah terkait dengan pemberdayaan atau terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Igusti Ayu Bintang Termawati, optimis dengan komitmen pemerintah Kota Semarang dalam hal perlindungan perempuan dan anak akan membawa peningkatan dari predikat ninja ke predikat utama, Kota Layak Anak. Terutama karena di Kota Layak Anak, dalam kabupaten kota tersebut harus terbentuk APSAI. Ketika kita bicara masalah isu perempuan dan anak adalah masalah yang sangat kompleks dan multisektora. Namun menjadi satu-satat penting yang harus menjadi perhatian daripada pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan, program, dan meluncurkan beberapa kegiatan mau tidak mau, suka tidak suka, menjadi suatu keharusan memberikan perhatian lebih kepada perempuan dan anak. Lebih lanjut, Bintang berharap, UPTD, PPA kedepannya tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga tata kelo yang baru, misalnya one-stop service dan terintegrasi. Dari Kota Sumarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Media Group Network.